Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Asan di channel Sanjay Subar Oficial hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu materi psikologi yakni peribahasa bahwa mengharap penghargaan orang lain adalah salah satu seni menderita paling sederhana apa sih maksudnya? jadi terkait dengan diri kita dalam beraktifitas dalam berkeseharian berproses dalam kehidupan ini kita harus tahu bahwa tantit utama kita dan prioritas utama kita dalam pencapaian kita adalah harusnya diri sendiri jadi maksimalkan potensi diri dan juga harapan juga setelah hal terkait dengan diri kita sebagai motivasi utama bukan terkait dengan kritikan orang, komentar orang lalu terkait dengan juga penilaian orang lain terhadap kita jadi fokuslah terhadap apa yang kita akan lakukan lalu fokuslah terhadap apapun hasilnya adalah terkait dengan bagaimana penilaian diri kita terhadap proses yang telah kita jalani dan juga pastikan hal-hal terkait dengan hal-hal terkait dengan hal-hal terkait dengan apa yang akan disantakan orang lain terhadap hasil dari proses yang telah kita lewati adalah hal-hal terkait dengan hal-hal terkait dengan hal-hal terkait dengan hal-hal terkait dengan prioritas utama dan proses dengan lebih baik adalah dengan cara tidak mengharap penghargaan dan juga penilaian orang lain semata apa yang kita lakukan adalah jadi kembali bahwa seni untuk menerita paling sederhana adalah berharap selalu terhadap penilaian orang lain dan juga berharap atas penghargaan yang akan menunjukkan orang lain terhadap apa yang kita lakukan jadi hari ini lebih bijak lagi untuk berproses teman-teman bisa lebih fokus terhadap apa yang kita kerjakan tanpa harus selalu menyimak atau selalu kita mendengarkan kritikan dan juga pemikiran dan juga ucapan negatif dari orang lain terhadap apa yang kita lakukan dari itu lebih seringlah untuk meneruskan niat, lebih seringlah untuk berperasa lebih baik dan pemikiran lebih baik dari itu kita akan lebih merasakan bahwa perjuangan dan proses yang nyata dan juga apapun yang akan terjadi ke depan hasil dan juga bagaimanapun akhirnya dari proses perjuangan panjang kita adalah semata-mata adalah hasil dari cerita yang kita bukan hasil dari omongan orang lain ini stop untuk mendengarkan toxic people, orang-orang yang hanya butuh untuk diperhatikan dan hanya merasa mereka punya hak untuk mengkritik dan juga mencampur adukan persepsi mereka dengan kehidupan kita mulai hari ini lebih bijak lagi dalam mengambil peran-peran orang lain di dalam diri kita, tidak harus juga kita mempersiapkan selalu merasa punya hak untuk berkomentar juga kita juga tidak harus merasa selalu tergabung dengan komentar orang lain yang sebenarnya tidak punya hak dalam mengkritik atau juga bahkan sekedar mengomentari hidup kita sekian dari pasal untuk materi hari ini semoga bermanfaat tidak lupa pasal temui selalu kritik saran juga yang membangun di kolom komentar dan juga diskusi kembali terkait dengan hal-hal psikologis yang menarik dan perlu pasal bahas untuk tema-tema video selanjutnya selalu bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri dengan cara tetap menyeimbangkan segala hal yang ada di dalam diri kita dalam porsi-porsi positif lalu juga mulailah untuk bergerak lebih positif lagi dengan antisipasi yang namanya gangguan negatif dari luar termasuk juga osyahan-osyahan yang di jendela kembali bahwa kita harus tetap peduli terhadap hikuman sosial tapi bukan berarti kita harus selalu atau terus menerus diganggu oleh segala rupa bentuk alasan atau komentar orang lain terhadap kita jadi kepedulian itu bukan berarti selalu mendengar kritikan dan komentar yang juga tidak selalu membangun diri kita kembali kita yang selola diri kita, perasaan kita, pemikiran kita, dari itu aksi-aksi kita harus selalu jadi positif untuk masyarakat kita dan satu hal bermanfaat berarti tidak mengganggu dan juga tidak berdampak negatif terhadap orang lain dan itu batasannya melalui bahwa kita harus mulai bergerak untuk selalu menjadi sisi yang positif memberikan peran-peran yang positif dan juga melakukan hal-hal yang positif bermanfaat atau tidak penuh sekali mungkin bermanfaat atau tidak bermanfaat pun yang penting tidak mengganggu orang lain dan memastikan mantapkan potensi-potensi kita untuk kemajuan diri kita dan saatnya juga setelah kita dapat mengontrol segala bentuk aktivitas kita kita pun bisa mulai membandingkan orang lain dengan cara memberikan efek positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati